baik kembali lagi bersama saya Muhammad Revando nah kali ini saya kedatangan paket ya jadi ini pakai tinta merek outli nah kemudian ini nah ini ada keterangan mohon untuk sertakan video unboxing ketika barang sudah diterima jadi disini saya juga akan membuat videonya ya ini saya buka aja kemudian saya ambil isinya nah kita lihat sama-sama ini ada plastik ya bentar nah ini plastiknya ini pasti kecil kemudian juga ada yang bungkusan plastik hitam yang besar nah seperti ini ini udah terbuka Oke ini cewek ambil aja bentar ya nah oke nih tinta outli ukurannya satu liter nah ini tuntanya sudah saya buka untuk plastiknya nah ini kita lanjut aja untuk buka yang plastik satunya nah oke ini sudah mulai terbuka untuk pembungkus luarnya ini ada empat tinta nah seperti ini ya jadi ada satu liter tinta untuk warna putih kemudian yang empat ini 100 ml CMJK ini ini saya buka pemungkusnya bentar ya oke saya keluarkan satu-satu nah sudah keluar semua ya ini saya urutkan aja ya nah oke isinya jadi ini ya satu liter tinta putih merek Audi kemudian CMJK nya juga sama tapi ukurannya 100 ml nah nanti saya jelaskan kenapa kok yang putih ini ukurannya kok lebih banyak ya satu liter ya dibandingkan yang lain oke disini saya akan lihat dulu eh material tinta tinta outli ini dibuat korea dengan kualitas terbaik ramah lingkungan nah seperti itu kemudian aman untuk head ini sudah ada keterangan nah tinta outli ini dia sangat apa ya harganya terjangkau kemudian eh dia sangat apa ya sangat ramah terhadap print head kita jadi sebelumnya sudah banyak yang review tentang kualitas dari tinta ini ya nah ini untuk ukuran 100 ml tadi sudah saya perlihatkan nah teman-teman kalau misal lapar di belakang itu ada jajan bisa teman-teman ambil nah oke disini eh teknologinya tinta outli ini dari Jepang cuman pabriknya di Cina nah nah kemudian materialnya ini dari Korea nah jadi ini sangat seru ya jadi gabungan kombinasi dari tiga negara nah ini jadi barang importer dengan kualitas yang sangat baik seperti itu nah ini jadi apa ya jadi tinta outli ini eh ketika dipraktekan dia itu tintanya agak bening jadi kalau sehingga kita akan lebih awet untuk kita masukkan ke dalam print head kita nah seperti itu nah ini kita lihat ya jadi kita disini yang putih ini kok tinggi sendiri atau lebih banyak sendiri atau besar 1 liter sendiri itu karena gini putih ini akan sering habis nah artinya kita setok putihnya itu agak lebih banyak karena dia prosesnya melapisi untuk tinta warna jadi kalau kita mau cetak warna ataupun hanya cetak putih saja artinya gini proses cetak putihnya itu warna dahulu baru dilapisi warna tinta putih nah ini jadi alasannya tinta putih ini akan jauh lebih cepat habis nah jadi kita perlu mencadanginya lebih banyak daripada tinta yang CMJK nah ini ukuran 1 liternya seperti ini nah kemudian mengenai harga jadi kalau tentu harga yang 100 mili dengan yang 1 liter harganya akan beda ya kan seperti itu jadi ini tinta yang 100 mili teman-teman bisa cek langsung di marketplace juga ada tapi kalau kita lihat dari harganya itu pun masih terjangkau nah kemudian tinta ini juga recommended sangat dianjurkan dari banyak teman-teman yang sudah mencoba karena hasilnya pun dia pekat jadi kalau kita lihat disini hasilnya itu dia pekat kemudian nah ini sempurna nah kalau teman-teman lihat ini ini hasil cetakan dengan tinta outri ya nah seperti ini hasilnya nah ini gambaran untuk proses cetak print dengan menggunakan tinta outri nah oke seperti itu kawan tinggal kalau teman-teman mau setok tintanya pun juga boleh tinggal beli di marketplace karena ini banyak pertimbangan dari segi ekonomis harga terjangkau kemudian perawatannya pun mudah karena tinta ini dia cenderung agak bening jadi tidak menghambat atau mungkin yang bikin mampet pada bagian print head kita nah itu alasannya jadi kita harus bisa manajemen apa saja yang memudahkan atau bikin merawat alat print kita itu apa nah jadi faktor-faktor ini yang perlu kita pertimbangkan nah ini ada solusinya yaitu tinta outri ini ya nah jadi teman-teman sebelum mulai mencetak tentukan dulu tintanya dululah tinta printnya nah oke seperti itu ya nah untuk susunan print headnya untuk cetak nanti jadi itu settingannya itu ykwmc artinya gini yellow black white white lalu magenta lalu cyan nah jadi urtanya seperti itu ya nah untuk settingannya seperti itu nah oke mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel saya ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya cukup sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih sub indo by broth3rmax terima kasih